Oke untuk cara cek LCD dan touchscreennya apakah bagus atau tidak khusus untuk AV vivo ya disini untuk kalian yang pengguna vivo Y91C yang 91 yang masih Android 8 bahkan Android 7 6 sampai Android nanti 9 10 11 kalian tinggal masuk aja nanti ke telepon seperti ini ya itu khusus untuk Android kalian yang mana nanti Android tersebut nanti bisa kalian lakukan dengan kode untuk mencek touchscreennya apakah bagus atau tidak dengan cara bintang pagar 558 langsung pagar nanti bisa nanti ada fitur cek touchscreen tanpa aplikasi tambahan ya jadi untuk Android kalian Android 11 atau 12 bahkan 13 itu tidak ada di fitur tersebut ya teman-teman jadi kita harus memakai aplikasi tambahan jadi untuk mendownloadnya kita harus dari Playstore ya ini bintang 5 nya kebanyakan berarti mereka tuh berhasil ya jadi disini player-player nya itu sangat keren banget komentarnya bijak semua jadi ini aplikasinya wajib kita coba ya teman-teman sudah di download 1 juta kali download ulasannya 22 ribu dan juga ulasan bintangnya 22 ribu jadi ini kalian juga bisa install aplikasinya bagi kalian yang Android 12 dan 13 yang tidak ada fitur di kode tadi yaitu cek LCD ya atau touchscreen gitu ya jadi kita buka aplikasinya disini kita bisa cek-cek ya apakah ada di bagian ini kerusakan layar vivo kita atau tidak nah seperti itu teman-teman ya kita hanya butuh satu aplikasi aja tanpa kita menggunakan aplikasi-aplikasi lain nah seperti itu teman-teman kalau seandainya tidak berhasil juga melalui aplikasi ini kita juga bisa masuk ke fitur pengaturan seperti ini ya teman-teman lalu kita bisa klik di bagian fitur dari pintasan dan aksesibilitas setelah itu kita bisa masuk ke sentuhan mudah ini kita bisa masuk ke dalam fitur ini ya teman-teman kita aktifkan aja ini setelah kita aktifkan kita matikan lagi lalu kita aktifkan lagi baik setelah itu kita bisa masuk ke fitur aksesibilitas lalu masuk ke dalam fitur teks dan tampilan ini ya disini kita masuk ke kursor mouse besar ya teman-teman lalu kita klik di bagian ini dan juga impes warna kita masuk ke warna-warna yang bisa meringankan dari kualitas dari layar vivo kita ya teman-teman ya setelah itu kita kembali dan kita juga bisa langsung masuk ke aplikasi yang kita download tadi kita main ke air seperti ini teman-teman kalau tidak berhasil berarti memang layar kita mau diganti kita harus berusaha dulu sebelum kita ke servis handphone untuk mengganti touchscreen atau LCD layar vivo kita oke teman-teman semoga berbagi bermanfaat bagi kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa